harganya turun tapi kolaborasi jalan terus mungkin itulah kata-kata yang tepat buat baby doge di bulan agusus ini teman-teman karena meskipun kondisi kripto pada bulan agusus ini gak terlalu bagus dan terlihat di grafiknya baby doge akan tetapi token yang satu ini terus melakukan kerjasama dan terus melakukan improvement demi menjaga keberlangsungan token dan terutama harganya ya teman-teman ya jadi untuk saat ini baby doge masih harganya tidak jauh berubah teman-teman 4 kosong di belakang koma harganya juga tetap 236 kemudian grafiknya teman-teman kita lihat satu bulan terakhir seperti ini jadi mulai tanggal akhir abusus kemarin tanggal 27 dia mulai masuk di zona merah atau di bawah garis rata-rata bulanan ini adalah waktu yang tempat untuk nyerok teman-teman yang mau nyerok teman-teman yang belum punya terutama tapi kalau udah punya jutaan mending gak usah udah cukup saya kira tapi ini waktu yang tempat untuk nyerok karena grafiknya pas turun ke bawah pas merah di grafik bulanan satu bulanan kemudian di seven days grafik tujuh harian dia juga merah teman-teman nge-drop kemudian di one day one day relatively dia masih hijau masih flat masih datar satu hari jadi di grafik tujuh harian dan bulanan dia yang merah jadi mungkin eee secara overall ya masih seperti token-token lainnya teman-teman masih struggling karena kondisi crypto dan bitcoin yang berada di harga 19 ribuan us dollar otomatis coin machine juga pada ngikut ya teman-teman ya dan ya there is nothing we can do gak ada yang banyak bisa kita lakukan kecuali nge-hold dan terus DCA manajemen yang ketat itu aja saya kira kemudian kalau kita lihat di dunia twitter ini adalah yang saya maksud tadi teman-teman partnership dan kerjasama terus dilakukan oleh baby doge hal ini dengan imov kemudian kemudian dengan zoxpay untuk payments kemudian juga dengan ini masih zox kemudian dengan muino ini adalah salah satu token juga yang baru launching jadi dia langsung kerjasama dengan baby doge sebenarnya kalau melihat kerjasama dengan token-token baru seperti ini lebih menguntungkan token barunya daripada baby doge tapi ya unus kedepannya kita gak tahu kan mau ini mau jadi seperti apa bisa aja dia jadi gorilla atau naga unus kemudian selanjutnya ini adalah recap baby doge untuk bulan agustus teman-teman ya kita lihat disini kita lihat disini achievementnya atau pencapaiannya top project by alt rank top project with highest bully sentiment top project with highest social engagement most traded mecon in bnb chain dan most held metaverse token in bnb chain itu adalah achievement bulan agustus kemudian parsershipnya bisa lihat resmi teman-teman ada group token yang kemarin itu yang paling top teman-teman saya kira bekerja sama dengan group token itu kemudian dia juga merupakan top trading volume di pancake swap bkeg okx gate elbang dan bidget dan dia nambah dua listing di guardarian dan setox dan dia berkolaborasi dengan beberapa coin dan token lainnya dan payment lainnya teman-teman ada certix zoxpace decentraline mana ini binance us dan lain-lain ini adalah recap untuk bulan agustus teman-teman jadi teman-teman bisa lihat tidak perlu melihat satu-satu di scroll di twitternya babydoge ini ada recapnya di bsgdaily teman-teman bisa lihat sendiri dan ini adalah di certix teman-teman dia merupakan babydoge ya merupakan most view dan most watch token dan merupakan trading project di certix jadi certix itu adalah lembaga based in class tech from academia to enterprise ensuring accuracy and security of your blockchain project jadi dia ngurusi security dari blockchain teman-teman jadi semacam perusahaan audit pihak ketiga yang mengaudit project-project blockchain dan token-token yang ada kira-kira seperti itu dan biasanya babydoge selalu di atas teman-teman karena paling banyak dimainati oke teman-teman jadi saya kira hanya itu update babydoge untuk minggu ini teman-teman recapnya jadi yang buat mau nyirok silahkan nyirok karena grafiknya seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri ya merah teman-teman ya di bawah baik di grafik 7 days maupun monthly ya merah kalau merah seperti ini saat yang bagus untuk nyirok oke tapi ya DCI aja jangan masuk semuanya dikit-dikit seperti biasa seperti itu kemudian buat yang udah punya banyak ya terserahkan terserah mau gimana mungkin nunggu naik dikit terus nanti TP sebagian atau gimana itu terserah teman-teman semua tapi tetap saya ingatkan teman-teman harus do your own research this is not financial advice teman-teman ya segala sesuatu tetap teman-teman sendiri yang nanggung oke bukan saya dan orang lain oke saya kiranya itu teman-teman yang ingin saya sampaikan untuk kali ini thank you very much sudah menyaksikan dan tetap ikuti kriptopedia biar gak ketinggalan berita-berita terbaru jadi kawan micin kesayangan teman-teman semua oke dan see you next video bye